Beralih ke informasi lainnya, pemirsa petugas mengerahkan helikopter sebagai upaya memadamkan kebakaran di Padang Savana Gunung Bromo. Sementara itu sudah memasuki hari ke-24, kebakaran yang melanda TPA Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, belum juga padam. Pemadaman kebakaran di area Savana Gunung Bromo terus dilakukan. Di jalur sistem darat, pemadaman dilakukan secara manual melibatkan ratusan petugas gabungan dari TNBTS, TNI Polri, pelaku wisata, dan relawan. Pemadaman juga dilakukan melalui sistem udara dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Sebanyak 15 kali waterbombing ke sumber api dilakukan menggunakan helikopter jenis Puma. Dengan dua sistem penanganan tersebut, kebakaran di area Watangan Gunung Bromo mulai mengecil. Ini doakan cepat, doakan cepat. Malam ini satu fire spot bisa kita padamkan. Ini kita akan rencanakan berdua berikutnya ini ya, kalau bisa dipadamkan. Kita yakin sudah aman ya. Karena ini Savana lagi kering nih ya, masih ada, dilihat kan masih ada Savana. Savana Bromo dipenuhi lalang dan rumputan yang kering akibat kemarau dan rentan terjadi titik api susulan. Belum bisa dipastikan berapa luas lahan yang terbakar. Sementara kawasan wisata Gunung Bromo masih ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews melaporkan.